Hari ini mantan terpidana kasus Vina Dalan Eki, Sakatatal akan menjalani Sumpah Pocong. Dan untuk informasi terkini sudah bergabung dengan kami, Titin Priyalianti, Kuasa Hukum Sakatatal. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Mbak. Bu, ini apa saja persiapan yang akan dilakukan untuk Sumpah Pocong oleh Sakatatal siang nanti Bu? Sebetulnya sih, Sakatatal karena dia merasa tidak melakukan perbuatan yang ditujukan walaupun sudah menjadi keputusan pengadilan, saya melihatnya tidak ada persiapan apa-apa. Tadi sore misalnya sekitar jam 5, Sakatatal juga datang ke rumah saya karena motornya waktu dia pergi dengan saya itu motornya tinggal di rumah. Jadi dia cuma datang ke rumah saya, Bu, mau ngambil motor, iya. Kemudian juga dia pamit, Bu, nanti malam saya mau kondangan ya, Bu, sama teman-teman, iya. Nah, tadi pagi saya datang juga ke rumahnya Sakat, dia masih happy aja, dia nyanyi, main gitar-gitaran. Jadi saya melihatnya tidak ada persiapan spesifik yang dilakukan oleh Sakatatal. Sementara juga kan saya kemarin banyak pekerjaan lain di luar itu, jadi karena menganggap apa yang terjadi pada Sakatatal di 2016, saya meyakini dan saya juga meyakini ke tujuh terpidana itu juga tidak melakukan perbuatan yang ditundukannya, tidak ada persiapan apa-apa. Saya juga kan tadi pada Aijus juga menyatakan kok Sakat kelihatannya senyum-senyum aja, padahal ini ditantang untuk melakukan sumpah pocong bersama Bapak Rudiana. Ya memang karena kita tidak merasa ada hal yang perlu dikhawatirkan, kita juga berharap Bapak Rudiana hadir, karena memang beliau juga sudah menyampaikan berani sumpah pocong ketika oleh Pak Arianto dikatakan, kamu bohong nggak? Saya sudah belain kamu, berani nggak sumpah pocong? Kalau disampaikan berani ya, kita menyiapkan seluruh sarananya, kita setiapkan di padepokan Agung Amparan Jati, kita dengan pimpinan pondok padepokannya juga kita sudah berkomunikasi, minta disiapkan, kita sudah siapkan semuanya. Tinggal menunggu kehadiran Bapak Rudiana, karena Sakatatal sudah berada di padepokan Agung Amparan Jati. Ya, seru banget tadi ya Bu Titin cerita mengenai kedekatannya dengan Saka gitu ya, sampai mau kondangan pun laporan ke Bu Titin gitu ya, lucu sekali Bu. Tapi Bu, kalau kita ngomongin balik lagi ke sumpah pocong, apakah sumpah pocong ini menjadi salah satu atau satu-satunya cara, ini kan kemarin juga sidang PK-nya juga kan masih berlangsung ya Bu ya, sebulan lagi Bu ya keputusannya, untuk membuktikan bahwa Sakatatal ini memang tidak berbohong gitu dan berkata sejujurnya? Ya, sebetulnya kan sumpah pocong itu justru Bapak Rudiana juga sudah menyampaikan, saya berani sumpah pocong akan mendapat bahaya sampai tujuh turunan kalau anak yang meninggal itu anak saya. Lah, siapa yang menyaksikan itu gitu? Kalau berani sumpah pocong, mangga kita Sakatatal sudah bersedia. Ya, tapi materi sumpah pocongnya bahwa Sakatatal tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan seperti dalam BAP-nya Bapak Rudiana. Nah, Sakatatal mengalami penganiayaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Nah, tinggal Bapak Rudiana apabila betul tidak melakukan penganiayaan, atau meyakini bahwa delapan terpidana ini adalah orang yang melakukan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan, tinggal dua-duanya disandingkan, dua-duanya disumpah pocong, mana yang betul, mana yang tidak berbohong, mana yang berbohong, nanti pada akhirnya akan ada azabnya. Kalau informasinya akan seperti itu kalau kita melakukan sumpah pocong gitu, Mbak. Tapi di sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana apakah akan dipastikan hadir, Bu? Kalau untuk surat undangan kan sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum Sakatatal yang ada di Jakarta. Kalau saya kan posisinya di Cirebon, Mbak. Saya posisinya mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga berkomunikasi dengan pimpinan Pak Depokan Agung Amparanjati. Dan sekarang sudah dipersiapkan semuanya. Dua kain kapan juga sudah disiapkan. Semua yang dibutuhkan juga sudah disiapkan. Kami tinggal menunggu kehadiran Bapak Rudiana, karena masih ada waktu, pukul 13.30 kemungkinan acaranya akan dimulai menunggu kehadiran Bapak Rudiana. Oke, berarti sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait dengan kedatangan Ibtu Rudiana ya, Bu Titin ya? Nanti mungkin tanya ke Pak Parhat Abas, masih dalam perjalanan. Karena kan komunikasinya antara pengacara Jakarta dengan pengacara Jakarta. Mbak, saya posisi di Cirebon. Baik, baik. Tapi kalau misalnya untuk keluarga sendiri, Bu, keluarganya Sakatatal gitu ya, ini menyetujui nggak sih, Bu, terkait dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Sakatatal ini? Ya, menyetujui karena mereka juga punya keyakinan. Nah, sebetulnya lingkungan rumah sekitar Sakatatal, juga lingkungan ketujuh terpidana. Berarti enam ya, karena satunya kan Rivaldi itu rumahnya berjauhan dan mereka juga tidak kenal. Sebetulnya dengan Rivaldi pada awal 2016. Itu meyakini kalau tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerskosaan seperti yang sudah jatuhkan fonisnya. Apalagi saya mohon maaf, Mbak, saya dari 2016, saya cari tahu kebenarannya. Saya meyakini ini kecelakaan lalu lintas, walaupun waktu itu tidak didengar. Tetapi dengan adanya saksi-saksi baru yang tiba-tiba muncul, dan datanya itu ke Pak Deddy Mulyadi, baru terjawab. Karena sebetulnya gini, dari hasil olah TKP, saya berdiskusi dengan beberapa orang. Betul nggak ini kecelakaan gitu sih, Mbak? Dan ternyata saya mendapat semakin mendapat kepastian. Berarti melihat bagaimana kesaksian yang akan disampaikan oleh Saka Tata nanti gitu ya. Kita juga akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari jalannya Sompah Pocong. Terima kasih, Butitin Prilianti, Kuasa Hukum Saka Tata telah bergabung di AINU Siang. Salam sehat, salam bu.